Artinya si Mark ya, tapi karena Marknya nggak bisa secara mendadak, jadi aku ngegantiin Mark buat ngajar SOM. Oke teman-teman, agenda aku malam hari ini, aku terutama bakal ngebahas soal-soal yang ada di Solomons, karena bisa aja soal-soal ujiannya mirip-mirip kayak yang di situ, sama kalau nggak, aku bakal ngebahas soal-soal yang ada dari budaya atau budaya. Atau soal-soal tahun lalu juga kalau bisa sempat ya. Sebentar aku share screen dulu ya. Oke, screen aku udah kelihatan belum? Udah aman. Baik ya. Jadi malam hari ini aku bakal ngebahas tentang yang pertama stereokimia, terus yang kedua beberapa soal tentang NMR, dan terus yang ketiga aku bakal ngebahas tentang substitusi Nucleophilic, soal yang kemungkinan bakal keluar gitu. Iya. Oke, kita bakal mulai dari stereokimia dulu. Nah, di soal stereokimia ini, yang A, kita disuruh nentukan relasi dari kedua molekul ini. Itu yang pertama kita mempunyai molekul kayak gini, dan yang kedua kita punya molekul kayak gini. Nah, kira-kira relasi dari kedua molekul ini apa ya? Nah, teman-teman semuanya, kalau misalnya kita lihat, ini kan BR-nya ke depan, terus CH3-nya ke belakang, terus ini ada H sama ada F. Nah, sementara kalau misalnya molekulnya yang kedua ini kita balik, kita putar, kita gerakkan ke sini, maka dia akan bentuknya sama seperti molekul yang pertama. Maka, relasinya adalah sama atau identik. Ya, kayak gitu ya. Semuanya setuju ya, kalau misalnya ini tinggal diputar aja yang molekul keduanya. Nah, terus yang kedua nih, kita punya molekul yang kayak gini, H, F, BR-nya ke depan, CH3-nya ke belakang. Nah, terus aku punya molekul yang kedua kayak gini, CH3-nya ke belakang, H-nya ke depan, BR ke samping, F-nya ke samping juga. Nah, gimana caranya buat nentukan yang kayak gini? Nah, yaudah, kita gerakin aja posisinya. Pertama, kita identifikasi dulu stereokimia dari yang pertama dulu. Prioritas pertamanya kan BR-nya 1. Terus, prioritas keduanya F, sesuai nomor atom. Prioritas ketiga-nya CH3. Nah, jadi, kalau misalnya aku gerakin ke sini, 1, 2, 3, ini konfigurasinya bakal searah jarum jam. Namun, kalau misalnya ini yang pertama aku gerakin, biar posisinya ini maju ke depan gitu, karena kan kita nggak ngerti pastinya posisi H-nya ini gimana. Nah, jadinya, aku gerakin ke sini nih, aku putar ke sini, ke depan sini. Terus, BR-nya jadi ke samping, CH3-nya jadi ke samping, terus H-nya ke depan. Nah, kalau udah diginiin, ini kita bikin lagi, tentuin lagi prioritasnya. BR kan yang pertama, F yang kedua, terus H yang ketiga. Nah, ini, gerakannya bakal searah jarum jam, namun H-nya ke depan. Sehingga, konfigurasinya adalah kebalikannya, berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi, konfigurasinya S. Seperti itu. Oke. Terus yang C. Ini yang B, paham lah ya sebenarnya. Tinggal, kalau misalnya yang satu S, terus yang satu R, berarti ini keduanya merupakan enantiomer gitu. Sebentar ya, aku ucap dulu ini, kata saya ternyata punya prioritas juga. Form prioritas. Nah, ternyata prioritas yang utama itu adalah spektroskopi UV, yang nanti bakal kita bahas, sama reaksi substitusi nuklefilik, sama stereokimia. Jadi, ini tutor yang ada kali ini, tujuannya adalah untuk membahas prioritas-prioritas yang ada yang kalian mau gitu. Nah, terus yang C. Yang C ini gimana? Yang C ini, kita identifikasi dulu, satu-satu, konfigurasinya. Kembali lagi, hanya kita adapin, kita ubah arahnya, biar hanya ini bisa kelihatan posisinya kemana. Jadi, kita putar ke sini, molekulnya. Putar, terus jadi kayak gini kan, BR-nya jadi ke belakang, metil-nya ke belakang, hanya ke depan. Eh, tapi hanya yang satu ke belakang. Nah, setelah kita udah ngerti, yang satu hanya ke depan, dan yang satu hanya ke belakang, langkah yang kita lakukan adalah untuk mengeset prioritasnya lagi. Nah, ini kan BR-nya yang pertama. Ini yang pertama BR. Terus yang kedua yang gede ini. Terus yang ketiga, metil-nya. Yaudah, gerakannya, kelihatannya searah jarum jam. Masih ini, searah jarum jam. Tapi, karena hanya ke depan, jadi, konfigurasinya bukan R, tapi S. Nah, terus sama juga caranya. Yang bawah ini, ini kan 1, 2, 3. Nah, ini, ini berlawanan arah jarum jam, dan karena hanya ke belakang, jadi kita nggak usah mengganti konfigurasinya. Jadi, yang satu S, yang satu S juga, gitu. S, S. Terus, kalau kita cek yang keduanya, ini kan udah dikasih tau nih. Nah, jadi yang satu gerakannya ke sini. kelihatannya berlawanan arah jarum jam, tapi hanya ke depan. Yaudah, akhirnya, searah sama jarum jamnya. Jadi, konfigurasinya R. Nah, terus yang ini, ini satu, yang pertama yang ini, yang kedua yang ini, yang ketiga yang ini. Gerakannya, kelihatannya searah jarum jam. Tapi, karena hanya ke depan, jadinya dia berlawanan arah jarum jam. Jadi, gerakannya masih ini. Jadi, konfigurasinya, adalah, R. S. Jadi, kalau misalnya relasinya S, S, sama yang satu, R. S, ini namanya apa? Namanya, dia stereomer. Gitu. Oke ya, paham lah ya. Gimana ada yang kurang setuju, atau ada yang masih bingung nggak, dari tiga soal pertama ini. Atau masih jelas-jelas saja? Aku tanya deh nih. Aman, aman, nggak aku. Aman ya? Oke. Yang lain juga aman ya? Kalau misalnya ada yang mau tanya, langsung drop aja di chat, kalau nggak, tanyain aja langsung. Nah, terus yang D, sama aja ya. Ini, hanya, kan yang satu menyamping ke sini, terus BR-nya ke belakang. Nah, konfigurasinya S, dan S. Nah, sama yang satu, kayak gini. Gerakannya sama aja, karena hanya yang satu ke depan, tapi BR-nya ke belakang, tapi ini yang satu BR-nya ke depan, hanya ke belakang. Jadi, konfigurasinya sama aja gitu. Kalau misalnya kita gerakkan, ini satu, dua, tiga. Jadi, gerakannya kelihatannya secara jerung jam, tapi sesungguhnya berlawanan arah. Sedangkan yang ini, ini kan satu, dua, tiga. Ini udah jelas berlawanan arah. Nah, ini, sebenarnya, ini nih, kejadiannya gimana? Kejadiannya ini nih, cuman ikatannya sininya itu, dirotasikan saja. Jadi, kalau misalnya ikatannya dirotasikan, maka, konfigurasi absolutnya bakal tetap sama. Gimana caranya biar konfigurasi absolutnya berbeda? Tatanan atom-atom yang ada pada suatu atom itu harus berbeda gitu. Tapi karena ini ikatannya hanya diputar, BR-nya hanya diputar, ini kan BR-nya tinggal diputar ke sini. di sini doang nih. Terjadi kayak gini. CH3-nya kesini hanya ngikut. Yaudah, akhirnya karena cuman diputar doang, berarti kita punya senyawa yang identik. Gitu. Oke ya? Paham ya? Buat yang D. Atau ada yang nggak paham? Langsung ngomong ya. On mic. Oke. Yang E, sama juga lah ya. Gini, maksudnya, langkah-langkahnya. Ini udah enak sih, udah H-nya udah diketahui susunannya. Nah, jadi yang satu, konfigurasinya apa nih? Satu, ini satu, dua, tiga. Jadi, ini, searah jarum jam, tapi hanya ke depan. Jadi, akhirnya berlawanan arah. jadinya S. Nah, ini satu, dua, tiga. Ini, searah jarum jam juga, tapi hanya berlawanan, hanya ke depan juga. Jadi, hasilnya berlawanan arah. Jadi, S juga. Nah, sedangkan molekul yang kedua kita cek. Ini yang satu, F-nya ke belakang. Terus, satu, dua, tiga. Ini kelihatannya berlawanan arah, tapi hanya ke depan. Jadi, konfigurasinya adalah searah. Jadi, R. Nah, sedangkan yang kedua, ini kelihatannya satu, dua, tiga. Kelihatannya searah, tapi hanya ke depan. Sehingga, akhirnya berlawanan arah. Konfigurasinya S. Nah, jadi, kalau kita punya S, S, dan R, S, kita memiliki suatu dia stereomer. Sampai di sini, paham ya, semuanya? Nah, kalau misalnya, kayak gini masih tinggal, pokoknya cek, hanya kemana sih? Kalau misalnya prioritas yang paling gede, diketahui atau enggak sih, bodoh amat, cuman yang penting ngerti hanya kemana gitu posisinya. Oke, oke lah ya. Oke, yang F ini udah obvious lah ya. Ini constitutional isomer, isomer rangka, karena kenapa? Karena BR-nya ini, yang satu, yang satu ini hanya ke sini, terus BR-nya ada di C-nya. Sementara yang satu, BR-nya di sini, dan C-nya adanya, punya H doang gitu, CH3. Makanya ini disebut, isomer rangka. Oke, buat yang G ya, sekarang. buat yang G. Nah, ini, kalau misalnya kita cari, konfigurasinya, konfigurasinya yang satu itu S, dan konfigurasinya yang kedua itu R. sama aja ya, kayak tadi, tentuin arah rotasinya. Ini hanya ke belakangnya ini semua. BR-nya ke atas, BR-nya ke atas. Nih, jadi, gugus ininya ke depan. jadi, satu, dua, tiga. Berlawanan arah jarum jam, jadi S. Terus ini, satu, dua, tiga. Searah jarum jam, jadi R. Nah, kalau misalnya sama, berarti ini udah pasti enansiomer dong, kan yang satu S, yang satu R. Nah, bukan begitu kawan. Kita harus lihat lagi nih, grup yang ininya. ternyata, yang satu itu cheese, atau juice salmon, dan yang satu itu, trans, and gigan. Jadi, karena yang satu S, cheese, sama yang satu R, trans, akhirnya ini namanya apa? Dia stereo mer. Nah, gitu ya kawan. Setuju semuanya? Atau ada yang bingung? Kalau nggak ada yang bingung? Bisa diulang lagi, nggak, maksudnya, gimana? Nah, sekarang, ini kan, aku punya dua konfigurasi pusat kiral yang berbeda ya. Yang satu S, dan yang satu R. Terus, ini kan pusat kiralnya cuma satu, berarti, secara teoretis, kalau misalnya yang pusat kiralnya cuma satu, dan konfigurasinya berbeda, itu kan, dibilangnya katanya enansiomer ya. Tapi salah, enansiomer, itu merupakan, terminan gitu, dari molekulnya. Dan, strukturnya rangkanya ini, kalau misalnya dia enansiomer, harus dua-duanya, cheese gitu. Nah, tapi, kita kan melihat nih, nah ini, S, terus yang ini, cheese. terus, yang ini, konfigurasinya R, terus yang ini, ininya apa? Trans ya. Nah, kalau misalnya ininya aja udah beda, ini kan nggak mungkin ngecermin loh. Karena kenapa? Karena, ikatan rangkap ini, nggak mungkin berotasi. Energi, rotasionalnya terlalu gede gitu. Barriernya terlalu gede buat berotasi. Jadi, dia nggak bakal berotasi, sehingga, kalau nggak bisa dicermin, namanya apa? Diastereomer, kan? Oke, makasih, makasih. Oke, gimana? Dari yang lain, ada yang masih bingung? Aku minum dulu ya, guys. hari ini banyak yang kecelakaan ya. Ada Trans Jakarta kecelakaan, ada LRT kecelakaan, ya ampun. Oke, kita lanjutin ya, ke yang H sama yang I. Nah, kalau ini, ini bisa dua cara sih. Kalian bisa ngeliat dari sininya langsung. Kalau nggak, kalian bisa bikin struktur kayak gininya. Cuman aku sih merasa lebih nyaman ngebuat struktur kayak gininya. Nah, jadi, ini misalkan karbon 1, terus ini karbon 2, ini karbon 3. Nah, jadi, kita set dulu nih, prioritas di karbon 1-nya. Ini kan CL-nya kan ngadap ke belakang. Terus, yang di karbon 3, ini CL-nya ngadap ke depan. Jadi, terus hanya ngadap ke belakang. Nah, jadi, kita bikin strukturnya kayak gini nih. CL-nya ngadap ke belakang, dan yang ini ngadap ke depan. Jadi, strukturnya kayak gini nih. Terus, yang kedua, ini kita set karbon 1-nya yang mana nih, enaknya nih. enaknya nih. Yang ini aja lah ya. Karbon 1, karbon 2, karbon 3. Nah, karbon 1-nya, di karbon 1-nya, CL-nya ngadap ke mana nih? Ngadap ke mana nih? Ngadap ke depan. Nah, terus yang kedua, ini sebenarnya CL-nya ngadap ke mana nih? Ke belakang ya. Karena ini H-nya kan ada di sini nih, ngadap ke depan. Jadi, CL-nya ngadap ke belakang. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, kalian tinggal tentuin aja nih, posisinya gimana? Ya udah, ini kan 1, terus ini 2, ini 3. 1, 2, 3. Ini searah jarum jam, tapi karena H-nya ke depan, jadi dia berlawanan. Jadi, konfigurasinya yang ini, S. Terus yang ini, ini hanya di belakang, jadi 1-nya aja. 1, 2, 3. Jadi, konfigurasinya, ini berlawanan, jarum jam, jadi S, S. Nah, terus, kalau kita lihat, dengan cara yang sama, kita mendapatkan konfigurasi yang kedua itu, R sama R. Nah, tapi, karena keduanya ini, kalau misalnya kita tumpangin, keduanya ini kan nggak bisa super impossible ya. Jadi, kayak tangan lah. Kalau tangan kan nggak bisa kayak gini nih. Kalau misalnya kita tumpangin kayak gini, kan nggak bisa super impossible nih, kayak gini kita tumpangin. Nah, karena dia nggak bisa super impossible, maka, dia bersifat sebagai, enansiomer. Nah, terlebih lagi, kalau misalnya ini molekulnya dirotasi, ini, CL-nya bakal menghadap ke, belakang, dan CL-nya ini bakal menghadap ke depan. Jadi, kayak cermin gitu, kalau ininya dirotasi. Nah, kalau misalnya ininya dirotasi, terus, yang satu sama-sama menghadap ke belakang, dan yang satu sama-sama menghadap ke depan, itu namanya, enansiomer. Gitu. Gitu ya. Jadi, pokoknya cek, cek kalau misalnya dalam konfigurasi yang kayak gini, bisa ditumpang suhkan atau tidak. Sama yang kedua, cek cerminnya gitu loh. Kalau misalnya dia bisa ditumpang suhkan, artinya dia identik. Sedangkan kalau misalnya tidak, tidak bisa ditumpang suhkan, namanya adalah enansiomer. Seperti itu. Oke. Semuanya paham? Atau ada yang masih bingung? Atau gimana? Kalau misalnya tidak ada yang bingung, aku lanjutin ya. Oke. Oke yang I ya sekarang. Yang I sama aja sih. Tinggal tetapin kemana lokasi CL-nya. Nah, kalau ini, dua-duanya kan sama aja nih. Menghadap ke belakang semua. Nah, jadi berarti molekulnya enggak kiral dong ini. Molekulnya enggak kiral dong. Jadi, dua-duanya kalau misalnya aku tumpang suhin, ya bisa kan. Berarti ini identik namanya. Sama molekulnya. Oke. Nah, sekarang ke yang J. Ini sama kayak tadi sih. Ini kan CL-nya ke belakang. Terus ini CL-nya juga ke belakang. Aku gambarin konfigurasi yang biasanya. Terus yang satu, ini CL-nya ngadap ke belakang. CL-nya juga ngadap ke belakang. Jadi, kalau misalnya ini aku rotasiin, ini molekulnya sama aja gitu. Tapi, konformasinya berbeda. Karena kenapa? Karena ini ini kalau misalnya aku ring flip, nanti ujung-ujungnya bisa jadi kayak gini. Nah, jadi jangan mentang-mentang ini, oh, ini ini udah pasti enansiomer ini. Karena kenapa? Ini bisa dicerminkan. Ya, kayak gitu juga. Karena kalian harus ngegambar aslinya gitu. Molekul aslinya. Jadi, kalau misalnya yang satu kayak gini, yang satu kayak gini berarti ya bisa ditumpangsukan gitu. Cuman kalau misalnya ada yang udah bisa dan nggak bermasalah, ya mangga aja sih. Cuman hasilnya bakal sama gitu. Identik tapi konformasinya different gitu, berbeda. Oke, semuanya. Ada yang masih bingung? Atau gimana? Kalau misalnya nggak ada, aku lanjut ya. Nah, yang kali ini udah obvious sih. Karena ini, kalau misalnya konfigurasi kayak gini, itu artinya CL-nya ngadap ke depan. Dan A-nya ngadap ke depan juga. Ini. Nah, karena ini udah jelas-jelas bukan cerminnya satu sama lain, ini namanya dia stereo nerve. Gitu. nah, kalau yang ini, kalau yang ini, kalau misalnya yang ini kayak gimana? Nah, jangan terkecoh. Ini tinggal dirotasin ke sini. Jadi, BR-nya, ini molekulnya tinggal dirotasin aja, jadi yang molekul yang ini. Jadi, BR-nya akhirnya di sini, BR-nya akhirnya di sini, terus CL-nya akhirnya di sini, di atas. Jadi, karena kedua molekul yang kayak gini, maka kita menyebutnya identik. Gitu. nah, terus yang M, ini, ini, sama aja, tapi konformasinya beda ya, udah jelas. Karena, kenapa? Karena, senyawa dengan ring 8-nya kan, gak mungkin bisa planar gitu. Jadi, ya cuman, berbeda penataan ininya aja sih, cuman, rumus molekulnya kan sama, jadi, sama tapi konformasi beda gitu. Terus yang N, ini isomer konstitusional, yang ini, yang O ini udah jelas dia stereomer, nah, sekarang yang P. Yang P, jangan terpecoh lagi ya. Ini tinggal, molekulnya tinggal, aku, rotasiin. CL-nya jadi di sini, terus ininya pindah ke sini. Jadi, karena ini sama, kalau aku rotasiin, jadi, identik. Nah, terus yang Ki juga. Yang Ki, ini kan BR-nya ada di sini. Nah, ini tinggal, aku rotasiin. Jadi, akhirnya BR-nya ngadep ke belakang, dan H-nya ngadep ke depan. Nah, akhirnya, kalau misalnya udah kayak gini, ini namanya identik. Nah, jadi nentukan identik itu kayak gimana sih? Identical. Pertama, rotasi dulu. Kalian cek rotasi. Kalian, kalau misalnya molekulnya bisa dirotasi, terus pernataannya sama, itu namanya identik. Dan yang kedua, cek konfigurasi. Kalau identik itu berarti sama. S, S, R, R. Dan yang ketiga, cek bukan, ini bukan SS dan RR ya. tapi yang satu S dan yang satu S lagi, dan yang satu R, yang satu R lagi gitu contohnya. Terus cek, tumpang sub. Nah, kalau misalnya sudah bisa ditumpangkan, berarti dia sudah pasti identik gitu. Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau ditanya sampai di sini? Atau ada yang masih bingung? kalau ada yang mau ditanya langsung open mic ya, guys. Kalau misalnya nggak ada, aku lanjutin ya ke yang NMR. yang NMR, soal pertama nih, kita harus ngasih tahu struktur G dan H, di mana spektra H NMR-nya, ini udah aku kasih tahu di sini. Udah dikasih tahu di sini nih. Nih, aku bersihin dulu ya. Nah, yang pertama, ini C4H9BR. Nah, untuk yang G, kita punya berapa lingkungan karbon nih? 1, 2, 3, dan 4. 4 lingkungan karbon. Nah, terus, kita harus mengidentifikasi dulu, ini kemungkinan molekulnya apa aja? C4H9BR. C4H9BR itu kan berarti Hydrogen Deficiency Index atau kemungkinan jumlah ikatan rangkapnya itu adalah berapa nih? Ini kan BR ini kan ngesubstitusi H, jadi dihitungnya H-nya seolah-olah 10 gitu. Jadi, 10-10 sama dengan kalau misalnya C4, berarti H-nya biasanya kalau full, 2N tambah 2. 2 kali 4, 8 tambah 2 sama dengan 10. Jadi, HDI-nya sama dengan 0. Karena kan ya kayak tadi, BR-nya ngesubstitusi 1H gitu. Nah, terus, sekarang, kita harus mengukul integrasinya. Integrasinya, ini kan, ini yang tengah ini, ini sebetulnya kayak nge-overlap gitu loh. Jadi, sebetulnya ada 2 integrasi, ini cuma jadi 1 gitu. Nah, kita harus pisahin dulu yang ini. Ini, kita pisahin jadi 2 dulu. Nah, setelah itu, kita bandingin nih, tinggi keduanya. nah, ini, perbandingannya berapa nih? Ini 1, 2, terus, berapa nih? Sebentar ya. ini kalau misalnya dilihat dari 1 sini ya, ini nggak mungkin 2 ya. 1, 2, 3, dan 3. Karena yang atas kan lebih tinggi nih. Nah, kalau kita udah, ini kan jumlahnya berapa? 3 tambah 3, 6, tambah 2, 8, tambah 1, 9. Nah, terus, kita harus mengidentifikasi sinyal-sinyalnya. Berarti ini, 1H, berapa nih? ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1H, sextet. Sextet. Sextet berarti berapa? Ada 6 lingkungan kan? Berarti, dia nge-couple, 1CH3, ini misalnya aku punya H ya, CH3, terus aku nge-couple, CH2. Nah, ini, kan H-nya dihitung 1 ya, ini 1 tambah 3, 4 tambah 2, 6. Jadi, sextet. Nah, terus, dari sinyalnya yang ini, ini kan udah, chemical shift-nya lumayan tinggi ya. Nah, jadi, kita bisa simpulkan, dia berada dekat BR. jadi misalnya strukturnya kayak gini. Nah, terus, sisanya gimana? Kita tinggal nambahin CH3-nya. Nah, kita cek nih, kebenaran dari sinyal-sinyalnya nih. Nah, ini 3H doblet. 3H doblet berarti yang ini. Ini 3H doblet itu berarti yang ini. Terus, ini, ini 3H triplet. 3H triplet berarti 1 tambah 2. Berarti ini yang ini. Terus, yang ini, multiplet dan 2H. Berarti yang ini. Kalau kalian bingung, cara ngerumusinnya gini loh. Mulai dari CH3, CH2, CH. Nah, ini, chemical shift standarnya, ini 1,7, 1,3, ini 0,9. Nah, terus, kalau misalnya aku punya BR, aku punya BR, ini berarti shift-nya nambah 3. Kemungkinan shift-nya bakal nambah 3. Eh, bukan ya. Ini kembali. CH3, CH2, ini CH, CH2, CH3. Maaf-maaf. Aku kembali tadi. Nah, terus, kalau misalnya ada BR, ini bakal nambah 3. Jadi, misalnya aku punya CH, ini 1,7, terus ada BR, tambah 3. Jadi, kemungkinan shift-nya ini sekitar 4,7. Nah, walaupun bedanya kurang lebih 0,6, cuman, ini perkiraan yang cukup estimate sih. Cukup, itu cukup kasar sih ini. Cuman, ya, bisa, perbedaannya bisa plus minus 0,5 gitu. Tentang kesalahannya gitu. Nah, yaudah, akhirnya, jadi ini cukup konsisten dengan yang ada di prediksi kita gitu. Nah, kenapa kalau bukan CH2? Karena kenapa? Karena ini sifatnya sextet gitu. Jadi, 1, mengkoppel ke itu, ke 5 yang lainnya. Nah, kayak gitu. gimana sampai di sini ada yang masih bingung? Atau ada yang belum ngerti? Kalau saya nggak ngerti, ngomong ya, guys. Soalnya, aku nggak ngerti juga apanya pemahaman kalian sampai mana yang ini. Mau nanya dong. Ya, emang nggak. Itu tadi plus 3 dari mana ya? Kalau misalkan soalnya nggak BR, plus berapa gitu? Ini ada, ini ada listnya sih. Sebentar, aku list dulu ya. nih, oh iya, oh iya, bukan, ini bukan plus 3 ya. Ini, aku ralat lagi. Ini harusnya plus 2 di catatan kok. Nih, aku kasih ya. Nih, 1 ppm itu artinya dia berada di samping CC, CCR, C, N, karbonil. Terus, ini, SH, terus ini SR. Ini, plus 1 ppm. Awalnya mulai dari yang ini dulu ya. Sebenarnya, aku copy aja. Ini, copy, copy, paste. Terus, 1,5, 1,5, AR, AR, ARIL, terus, NH2. Terus ini, ini, terus ini Amina juga ya. Berarti, R, N, R, TREP. Terus ini, 2, plus 2, plus 2, terus ini NH, C, N, terus ini, halogen, atau, CL, DR, I. Terus ini, sulfonat, atau sulfonat, atau sulfoxidon. Plus 3, 0,2, terus, Ester, terus, Kayak gini ya, kawan-kawan, ini ya. Jadi, kalian mulai dari, CH itu 1,7, CH2 itu 1,3, CH3 itu, 0,9, terus, plus 2, terus tinggal masukin ininya gitu. Gimana, Zafi, apakah terjawab? Oke, oke, terima kasih. Oke, yang lainnya, ada yang mau nanya lagi, memang enggak ya? Aku agak, kenapa, misal? Bentar, aku agak bingung menentuin itu loh, yang kayak ada integrasinya. Nah, integrasinya itu, lihat yang cacing-cacingnya ini, integral kan, integral kan cacing-cacing, yaudah, kamu lihat cacing-cacingnya ini. Nah, kebetulan, yang ini, tadi itu, ini, ngegabung gitu. Jadi, yang harusnya, satu di sini, satu gini harusnya. Karena kan, enggak mungkin gitu. Ngegabung banyak banget, kan enggak mungkin gitu. Masa lima gitu. Jadi, harus kita identifikan, kita pisahin dulu gitu. Kenapa, Mesha? ada contoh lain gitu, enggak. Buat tentu integrasinya. Nah, contoh lainnya ada di soal selanjutnya. A, Nenek, Nenek, ini, aku punya C3H4, BR2. Ini, aku punya di sinyal 4, terus, sinyal 5, berapa nih, 5,6, dan sinyal 6,05 ya. Nah, ini, integrasinya itu adalah, sekitar, berapa nih? Ini kan sekitar setengahnya ini ya. Ini, ini kalau misalnya ditambah ini, tambah yang mirip lagi. Ini kan setengahnya ya, berarti 1, banding 1, banding 2. Nah, ini, panjang ininya kan, setengahnya ini. Jadi, jumlah karbonnya adalah, setengah dari jumlah karbon yang ada di sini. Nah, misalnya ini, ada 4 ya. Ada 4 karbon. Terus yang 1, 2, yang 1, 1, yang 1, 1. Nah, jadi, gimana nih caranya? Ya, kemungkinan besarnya ya, adalah kayak gini, C3H4, BR2 kan? Berarti kan, Hnya sama dengan, HDI-nya kan sama dengan, berapa nih? 8 min 4 bagi 2. Berarti berapa nih? 2 kan? Eh, bukan, maaf. Ini BR2 ya, berarti dia mensubstitusi 2H, berarti 8 min 6 bagi 2 sama dengan, 1 ya. 1. Nah, yaudah berarti, kemungkinannya adalah siklik, atau enggak, satu ikatan rangkep kayak gini. Nah, yaudah sekarang kan, kita udah tahu nih, integrasinya 2 banding 1 banding 1. Yaudah, berarti kesimpulannya, ada 2H disini. Terus, kita tinggal bingung nih, tinggalnya, naruh 1H-nya, yang ada disini, kok, sama disini, atau, di sini, sama disini. Karena kenapa? Karena dua-duanya ini, nimbulin 1H gitu. Kenapa kok yang ini kok? 1H, kenapa enggak 2H? Karena kenapa? Karena ikatan rangkap itu enggak bisa itu, enggak bisa berotasi gitu. Jadi, otomatis, ini bakal, berinteraksi sama yang ini, terus, ini bakal berinteraksi sama yang ini, tapi beda gitu. Jadi, karena enggak bisa berotasi, jadi chemical shape-nya bakal beda gitu. Nah, yaudah. Sebenarnya gimana caranya? Yaudah. Ini kan splitting pattern-nya, singlet, singlet, singlet ya. Ini kan cuma satu sinyal, satu sinyal, singlet, singlet, singlet. Yaudah, berarti, kalau misalnya ini kayak gini, berarti ini, doble dong. Terus yang ini kan, satu, nge-couple ke satu, nge-couple ke sini. Ini kan, berapa nih? Satu, satu, dua, empat dong. Kuartet dong. Enggak mungkin yang ini kan. Jadi, penataan atomnya ya, yang mungkin, satu-satunya yang mungkin, cuman yang ini. Kayak gitu. Oke, gimana? Michelle, tadi apakah terjawab, atau gimana? Yaudah, makasih. gimana yang lain? Ada yang mau bertanya? Atau ada yang masih bingung, soal yang ini? Ini kalau misalnya nggak bisa berotasi, berarti, punya dua lingkungan yang berbeda intinya. Cuma, coupling, coupling konstans antara ini sama ini, ini nih sekitar 0 sampai 3 Hz. Jadi, kalau misalnya nggak ada sinyal-sinyal kayak gini ini, ya nggak apa-apa ya, karena couplingnya kan kecil banget. Gitu. Cuma, ini masih sederhana sih, kayak nggak, nggak belum masuk coupling gitu-gitu. Oke, kalau, kalau fix, aku lanjut ya. Atau, aku mungkin bakal bahas beberapa soal dari, UTS tahun baru. Bentar ya, aku buka dulu. Bentar, aku stop sharing dulu. Selamat menikmati. Nah, ini. Nah, layar aku udah kelihatan kan? Atau belum? Sudah. Oke, udah kelihatan. Nah, berdasarkan struktur-struktur yang berikut, serapan air akan menunjukkan apa nih? Nah, yang ini kan ada alkohol ya, ada OH sama ada ikatan rakam. Nah, terus kita disuruh nih memilih yang mana puncak-puncak yang mungkin gitu. Nah, puncak-puncak yang mungkin itu ya. Stretching CC itu tuh 1.620 sampai 1.680. Terus, kalau misalnya OH, itu sekitar 3.600 ya. Nah, jadi cuman gak nyamai 1.700 gitu. Nah, terus sekarang kita harus menyimpulkan yang mana nih yang kira-kira mungkin. Karena OH-nya ini pasti broad, jadi ini dari 3.300 sampai 3.600. Nah, ini kira-kira yang mana nih jawabannya. Nanti ya jawabannya kira-kira. Atau gimana nih ada yang setuju atau ada yang kurang setuju? Oke, sebenarnya OH itu pokoknya dari dari sekitar 3.300 sampai 6.600 gitu. Cumannya broke kayak gitu. Nah, gimana yang lain ada yang kurang setuju gak dengan perjelasan aku? Karena bisa aja aku salah gitu. Cuman nanti kemungkinan pembahasan UTS tahun lalu bakal aku share ke grup. Jadi, santai aja. Nah, terus pada daerah vibrasi ulur spektrum IR ikatan yang memiliki frekuensi terkecil adalah nah, frekuensi terkecil itu artinya wave number-nya terkecil ikatannya paling lemah nah, kita identifikasi dari sini CO, CBR, sama CF nah, kalau CC ini 3.300 terus CN eh, bukan ya ini 2.900 ini 3.000 OH OH ini NK ini 3.300 terus OH ini 3.600 3.500 nah, kira-kira kesimpulannya apa? makin elektronegatif atom yang ada di sekitar atom terminalnya berarti frekuensinya makin tinggi gitu nah terus terus kesimpulannya gimana nih kalau misalnya aku punya apa nih CBR, CF CO, CH, sama CN berarti yang frekuensinya terkecil itu yang WF6 yang paling kecil ya berarti kalau misalnya CBR kan 2.900 nih ini 2.900 ini CN berapa nih ini ini asumsinya apa nih ikatan-ikatan yang paling yang apa nih yang cuman tunggal-tunggal ya berarti CN harusnya lebih tinggi ya dari 2.900 berarti karena atom terminalnya yang paling gak elektronegatif berarti kita simpulkan yang paling frekuensinya terkecil dan CH BTW gimana nih ada yang kurang setuju gak sama penjelasan gak atau ada yang masih bingung aman Arya aman ya oke nanti untuk open-nya penjelasan selanjutnya penjelasan semuanya bakal aku kasih tau di itu bakal aku bahas nanti nah terus sekarang aku punya beberapa soal set HNMR nih sama IR nya untuk still compound nah terus yang pertama aku punya C4H10O nah ini integrasinya yang 1,9H yang 1,1H kalau kalian udah ngeliat 9H berarti kalian harus langsung menimbulkan oh itu ada 3 material yang sama lingkungannya gitu nah sama 1H berarti 1,1H yang singlet berarti ini ada X terus ada H terus ini gak ada kelilingan kelilingan lainnya nah ini kan rumus molekulnya C4H10O berarti dia gak punya ikatan rangkap atau apa-apa gak ada kan yaudah kalian dapat molekulnya kayak gini third butil alkohol tau lah ya dari mana 3,6,9 3,6,9 tepuk tangan klok 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 kayak gitu nah terus yang kedua C3H7BR nah splitting nya yang 1 doblet 6H terus yang 1 septet 1H nah kalau septet berarti dia ngekoppel ke 6H lainnya berarti ini ada 1H ini ada 3H ini ada 3H gitu nah karena hanya ada 1 ini kurang 1 lagi berarti BR nya kita taruh sini ya pam pam semuanya atau ada yang masih bingung Arya punten boleh motong gak yang balik ke yang I ya tadi apa gue suruhnya coba cek data kalau halidata justru maka kecil loh dia cuma 500-600an sama BR oh kalau misalnya haliga apanya lebih kecil ya C sama BR cuma 500-600an si C sama CL tuh di 800an eh ya 800an berarti yang itu ya berarti kayaknya malah ke si F eh kalau misalnya CL kan apanya kalau CL kan 800an bukannya bukannya si F malah lebih tinggi ya harusnya ya si F lebih tinggi berarti si CBR paling kecil CBR ya berarti jawabannya berarti kita harus cari yang karena atom terminalnya sama kita harus cari yang ini cukup elektropositif gitu ternyata kesalahan aku tadi aku tuh gak mempertimbangkan kalau misalnya BR itu jauh lebih elektropositif dari A gitu eh iya gak sih eh bukan ya ukuran molekulnya gak sih kan ukuran molekul eh ukuran atomnya kan gak kepanjang ikatan oh iya oh iya jadi bukan ke elektropositif atau ke elektron negatif kan ya tapi kalau BR ini kan jauh lebih gede ya BR itu jauh lebih gede jadi ini BR ini C terus ini C ini misalnya ini kayak gitu ya H ya hanya lebih kecil kan ukurannya dari C jadi eh kok begini sih nyaman yang mau jadi kalau misalnya atom terminalnya sama kalian tinggal ngeliat ukuran molekulnya doang nah kalau misalnya ini gede berarti kan ikatannya gampang patah ya ini hidraksinya gak favorable jadi jawabannya yang molekulnya paling gede gak ada pengaruh elektron negatif itu cuman ada pas atom sampingnya doang sama gitu tapi atom pusatnya berbeda gitu ini faktor elektron negatifitas gitu oke kita lanjutin ya kayak yang ini C C4H8O ini ada 1720 berarti ini karbonil ini karbonil terus ini 1,05 triplet 3H triplet 3H berarti gimana nih berarti CH3 CH2 ini kan 1 2 jadi 1 tambah 2 3 jadi triplet gitu singlet 3H berarti kalau ada singlet 3H berarti kita berarti sini udah gak ada atom line udah gak ada H gak ada apa-apa ini berarti O nya kita taruh disini terus quartet 2H berarti 1 tambah 3 quartet kan 1 tambah 3 4 jadi yaudah molekulnya kayak gini berarti 2 butanan oke terus yang D C7 H8 O 7,28 5H 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 berarti ini kan H nya ada 5 ya berarti ya sesuai aja nih sama struktur benzina biasanya 7,28 itu kan aromatik ya aromatik 7 itu aromatik nah berarti strukturnya kan gak ada substituen lainnya di benzina nya itu cuma ada satu doang nah kita taruh substituennya disini jadi kan kayak gini loh 5H ini X nah terus ini yang 4,58 singlet 2H berarti berarti ini ini A ini B ini CH2 gak ada H yang lain di A sama B nya gitu nah terus 2,43 singlet 1H 1H berarti ini udah dikasih tau nih 3200 3550 berarti OH nya ini yaudah berarti molekul akhirnya kita dapet kita gabungin fragmentnya dapetin oke gimana ada yang masih bingung atau udah paham semuanya lah ya kalau misalnya kayak gini Y5H tinggal taruh 5H gitu di benzina nya oke terus C4H9CL doblet 6H yaudah nih ini berarti 1H kekopel dikopel sama yang 6H yang ini ini kan 1 ya 1 mengkopel 1 berarti ada doblet terus 1H multiplet berarti ini kenapa multiplet karena dia ngekopel yang ini ngekopel yang ini ngekopel yang ini jadi kliknya banyak banget jadi 1H multiplet terus yang satu lagi 3,35 doblet 2H berarti ini 1 ngekopel 1 doblet berarti cocok ya strukturnya kayak gini nah terus nah ini C15H14O kalau kalian dapat molekul yang C nya banyak pertama yang kalian lakukan apa tentukan indeks defisiensi hidrogen nya ternyata ada 9 jadi berapa nih 32 32 15 x 2 tambah 2 32 dikurangi 14 dibagi 2 18 dibagi 2 sama dengan 9 9 itu berarti 9 itu kan berarti sama dengan 4 tambah 4 tambah 1 ya 4 nya ini dari benzena kan kemungkinan benzena itu 4 ya karena 3 ikatan rangkap tambah 1 ciklik terus ada 1 benzena lagi terus ada ikatan rangkap lagi 1 lagi nah yaudah ini kita udah dapat kemungkinan pertama terus kita dapat kemungkinan clue keduanya nih dari sini nih 10H 10H itu berarti ada 2 benzena yang isinya 5H gitu dan lingkungannya sama gitu 10H 10H terus singlet 1H 1H singlet berarti dia gak nge-couple siapa-siapa dan shiftnya 5,08 5,08 itu berarti berapa nih ini 1, 1H berapa tuh 1,7 tambah 5,08 5,08 minus 1,7 tambah 1,5 kali 2 ya tapi kalau misalnya benjaran itu berapa ya tadi nah aril aril itu 1,5 konsisten nah kalau misalnya kita ramalkan 1,5 tambah 1,5 berarti sekitar 4,7 berarti dekat lah ya sama 5,08 berarti itu artinya itu ada ini nih ada atom H yang di couple oleh 2 benzena gitu nah terus 2,20 3H 3H itu berarti ini kan berarti apa nih 3H kan berarti 0,9 tambah kalau misalnya karbonil tadi kan berarti tambah 1 jadi 1,9 1,9 kan dekat sama 2,2 jadi singlet berarti CH3 nya ada di samping karbonil gitu jadi struktur yang kita dapat kayak gini gimana kalian ada yang bingung sampai sini atau masih paham saja tau lah ya pokoknya kalau udah dapet clue nya yang penting cek jumlah RAK nya cek HDI nya terus cek chemical shift nya gitu gimana aku tanya iya dah buat Kiki paham gak Kiki atau masih ada yang bingung oke sepertinya gak ada jawaban oke aku lanjutin ya bapak sering itu C4 H7 BR O2 nah ini BR nya kan mau substitusi 1H berarti aslinya ada 8 jumlah H aslinya ada 8 kalau C nya ada 4 H nya maksimalnya berapa 10 kan 10-8 bagi 2 HDI nya berarti 1 nah terus splitting nya triplet 3H 3H triplet terus multiplet 2H triplet 1H split singlet 1H nah clue yang kalian harus ngerti kalau kayak gini apa ini 10,97 nih kalau udah ada 10,97 berarti dia tuh udah pasti COOH kalau enggak 1H yang beri tata hidrogen kayak gini nah itu sekitar 10,97 nah yaudah terus 1,08 triplet 3H 1,08 itu berarti biasa ya kayak gini CH3 di couple sama CH2 yaudah triplet 3H di couple sama CH2 nih di couple sama CH2 yaudah triplet kan terus multiplet 2H multiplet 1 nge-couple ke 3 jadi harusnya pentet ya cuman multiplet ya konsisten aja sih terus 4,23 triplet 1H berarti ini ada atom CH terus ini ada atom lain gitu dan ini nge-couple ke yang CH2 nya gitu berarti yaudah ini triplet ya yaudah berarti kalau misalnya kita udah dapet informasi kayak gini kita gabung-gabungin deh ada COH nya ada PR nya yaudah kita dapet setelah berapa gini konsisten kan 1,7,15 kan tamponil 2,500 sampai 3,500 kan OH nya ya yaudah kayak gitu nah kalau yang ya ini gampang lah ya ah triplet 3H masukin methyl sampingnya ada CH2 quartet 2H berarti CH2 sampingnya ada methyl terus multiplet 5H berarti ada benzena 7,23 berarti benzena gitu agar dapetnya molekul kayak gini deh etril benzena oke nah yang terakhir nih C4 H8 O3 3H 2H 2H 1H nah 10,95 artinya apa artinya COH ya 4,13 singlet 2H berarti 2H singlet berarti ini A CH2 B terus ini 3,66 quartet 2H 3,66 quartet 2H berarti CH2 sampingnya CH3 3H terus ini gak nge-couple lagi ini ini X gitu nah yaudah kita udah dapet fragment-fragment kayak gini terus ada COH nah berarti kita simpulin dan O nya ada 3 nanti kita simpulin ini ada ether gini terus membuat kayak gini kayak begitu ini konsisten dengan struktur yang udah dikasih data struktur yang udah dikasih oke guys sampai disini ada yang mau nanya atau ada yang masih bingung gimana guys ada yang mau nanya sampai disini atau ada yang belum ngerti Arya kok masih kurang ngerti di bagian yang splitting itu kayak masih kurang paham gitu ini ini ya contohnya ya triplet 3H triplet 3H berarti aku punya satu molekul CH3 yang satu karbon yang isinya 3 atom hidrogen nah kalau dia triplet berarti ini kan udah dihitung satu nih udah dihitung satu nih ini semua H nya dihitung satu berarti dia punya tetangga berapa biar jadi 3 triplet kan 3 dia punya tetangga berapa dia punya tetangga 2 kan kayak gitu contohnya terus kalau misalkan integrasinya kalau misalkan dia 2H berarti ada ada C yang kayak gitu tapi 2 kali gitu ya kalau 2H berarti C nya ada 2 atau hidrogen terus sampingnya contohnya contohnya 2H apa nih 2H singlet 2H singlet ya berarti ini ada A ada B terus ada B berarti A sama B nya ini gak mengandung H gitu jadi dia gak bisa nge-kapel ke yang bukan tetangganya gitu oke gimana siapa yang nanya tadi gimana paham oh iya paham kasih lihat oke gimana guys ada yang mau ditanya mumpung lagi seru-serunya nih atau ada yang masih bingung atau ada request soal yang modifis atau gimana soal terakhir SI 2020 soal terakhir SI 2020 soal terakhir SI 2020 dihalang iya maksudnya gue kerjaan langkah per langkah gue nah ini kalian pokoknya kalau misalnya udah ngeliat kayak gini kalian langsung tandain oh ini karbonil jepret 7700 karbonil jepret H 9,87 O 31,33 ini dibagi berapa dibagi 12 bagi 12 bagi 12 bagi 1 dibagi 16 berapa tuh 8,80 bagi 12 dari C 4,9 H 9,87 O 1,95 1,958 yaudah deh tinggal bagi 4,9 C C 2,5 A A 5,O C 5 A 10 O 2 ini kan dapet ya rungus 30 N IHD IHD nya berapa nih 5 x 2 tambah 2 kan 12 12 minus 10 dibagi 2 sama dengan 1 berarti dia punya 1 ikatan rangkap nah sekarang kita struktur NMR nya nah disini ada 3,5 3,5 itu apa nih 3,5 nah terus kita baliknya integrasinya nih ini 3 2 2,2,3 kan kalau kalian misalnya bingung gimana caranya kalian pakai penggaris terus kalian tempelin di layar ya ampun ya gitu sih emang gimana emang menyedihkan sumpah pakai menghitung integrasi itu nah tapi kita udah tau lah ya perkiranya karena kenapa karena ini kan pesawat nih jadi A B A A A B B A berarti 2 A tambah B sama dengan 10 kan berarti A tambah B sama dengan 5 nah kan kemungkinannya A tambah B sama dengan 5 apa A nya A nya 3 B nya 2 A nya 4 B nya 1 A nya 5 B nya 0 yaudah kalian tinggal pilih-pilih aja masukin yang kira-kira mungkin kalau 4 sama 1 kan gak mungkin 5 sama 0 gak mungkin berarti yang mungkin 3 sama 2 nya berarti perbandingnya 3 banding 2 banding 2 banding 2 banding 3 gitu nah terus ini 3H 3H triplet 3H triplet berarti apa berarti pertama aku punya gini CH3 CH2 ya CH3 CH2 terus ini 2H multiplet jadi yaudah lah gak usah di pikirin terus ini 2H triplet berarti ini CH2 aku hubungin ke yang sampingnya lagi berarti ininya gak ada gak ada yang nge-couple ke lain-lain lagi ya soalnya ini kan udah 1 ini 2 jadi triplet ini udah triplet ya nah terus berarti ini apa nih ini 3,5 3,7 berarti terus ada satu itu ada 3H singlet berarti ada methyl nah kalau CH3 kan 0,9 ya terus kalau misalnya aku kasih di samping ester itu nambah berapa nih nambah 3 ya berarti 3 3,9 3,9 nah jadi sekitar salah-salah aja aproximasinya kok kayak gini CO O methyl nah ini C-nya berapa nih 1,2,3,4,5 nah udah C-nya ada 5 methylnya ada di samping O-nya yaudah O-nya ada 2 juga jadi konsisten ya rumusnya sama C5H10O2 oke nih oh iya sama DEPT ya DEPT ini artinya apa DEPT kalau misalnya ke bawah ini berarti ada 2 lingkungan CH2 ini artinya ada 2 lingkungan CH2 terus yang ke atas itu artinya CH kalau enggak CH3 gitu nah berarti berarti ada 2 lingkungan CH2 dan ini yang ke atas ada 2 lingkungan CH3 gitu begitu oke guys yuk gimana ada yang mau ditanyakan atau masih bingung Aria masih bingung ini deh faktor integrasinya itu nah ini 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 yang ini kan sama-sama yang ini yaudah kita misalkan A ya ini kita mau cari perbandingannya terus yang ini kita lihat nah ini kan sekilas tingginya sama-sama yang ini bentar-bentar berarti dia bukan melihat kayak ada berapa gejolaknya tapi tingginya gitu gejolaknya ngelihat multigit sementara tingginya itu integrasinya oke oke paham thank you ini berarti A B B A kan berarti A tambah B tambah B sama dengan 10 iya oke paham ada jadi 2 A tambah B sama dengan 10 coret A tambah B sama dengan 10 yaudah masukin 324150 yang paling mungkin yang mana jadi 324150 yang paling mungkin yang mana yang 32 iya kan gak ini gak mungkin seperempatnya ini kan gak mungkin gitu makasih 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 oke ya oke gimana nih yang lain pada masih bangun atau ada yang mau ditanya ada yang belum paham gimana guys oke kalau masih gak ada yang mau ditanya aku lanjut ke substitusi nukleofilic nah akhir hal ini yang mana yang beraksi secara lebih cepat pada mekanisme SN2 jelaskan jawabanku nah ini yang mana nih SN2 itu gak boleh steric gak boleh kehalang yang gede-gede jadi primer itu mungkin tapi persier gak mungkin jadi yang ini nih yang paling cepat nah terus yang masih lebih cepat dengan SN2 itu kan gugus pergi yang lebih bagus ya daripada CL karena dia lebih elektropositif jadi gugus perginya lebih baik gitu lebih bisa kedorong yang sama yang lebih elektronegatif jadi yang ini nih jawabannya nah terus yang C yang C yang ini kehalang kehalang steric nih yang ini jadi yang lebih cepat yang primer dan gak kehalang steric terus yang D ini dua-duanya steric cuman halangannya lebih gede yang ini soalnya ini ini kehalangnya segini tapi ini kehalangnya cuman segini yaudah berarti yang lebih cepat adalah yang ini nah terus yang ini yang mana ini benzina terus ini terus ini primer yang benzina gak mungkin lah ya jadi gue skip jawabannya udah jelas yang ini gitu nah sekarang aku punya contoh-contoh mekanisme reaksi ini nah ini primer aku kasih ion etoksida nah tapi aku kasih etanol pada suhu 50 derajat celsius nah sekarang jelas yang mungkin adalah sm2 kalau gak eliminasi nah tapi buat eliminasi kayaknya suhu 50 derajat celsius ini harusnya belum cukup sih buat mereaksikan eliminasi itu jadi masih kekolongnya masih substitusi sebentar ya aku cari dulu prediksi itu sih substitusi kalau ada yang kurang setuju gimana ada yang kurang setuju kalau ada yang kurang setuju bilang aja ya ya betul jawabannya adalah substitusi sm2 50 derajat itu belum cukup buat buat melakukan eliminasi ya betul jawabannya adalah substitusi nah tapi kalau misalnya kita pengen cari produk-produk yang eliminasi doang caranya gimana caranya pakai bahasa yang lebih bulky aja ter butoksida kalium ter butoksida yaudah ini produknya berarti udah oke saya eliminasi nah terus jangan cek ini ion metoksida pada pelarut alkohol suhunya 50 derajat celsius nah tapi aku punya ini alpil halidanya tersier jadi kira-kira jawabannya apa nih jawabannya E2 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 ya saya cek apakah betul E2 nah betul jawabannya adalah E2 karena kenapa karena kalau misalnya SN1 SN1 kayak kurang jalan gitu pada suhu yang tinggi kayak gini ini yang kedua juga udah obvious ya E2 nah terus nih ini ada imin aku larutin dalam aseton aseton itu pelarut yang polar aprotik berarti mekanismenya SN2 yaudah SN2 berarti produknya ke belakangnya ke belakangnya I E2 nah terus jangan ayo terbutil ini ada metil terus ini ada CL aku kasih metanol metanol aja gak usah di apa-apain produknya kira-kira apa 25 derajat celcius 25 derajat celcius ini berarti artinya SN1 iya kan gimana setuju semua setuju ya setuju oke 3 kloropentana dikasih ion metoksida dikasih metanol pada 50 derajat celcius nah kalau misalnya udah kayak gini ini dia udah mulai berperan pada E2 ya karena kenapa karena substratnya substratnya kan ini substratnya kan bulky kayak gini jadi dia lebih berperan E2 karena suhu 50 derajat celcius itu lumayan tinggi cuman kalau misalnya aku punya nya primer dia gak mungkin berubah dong gak mungkin berubah jadi eliminasi dong karena udah stabil gitu pada eliminasi itu nah terus ini pakai ion astat nah ini kira-kira pakai pelarutnya dalam asam astat nah kira-kira bakal jadi apa nih SN2 atau SN1 hmm SN2 atau SN1 yang mana ini kira-kira kalau misalnya kayak gini ya aku aku nebaknya lebih condong ke SN2 sih kayaknya karena kenapa karena nukle levelnya cukup bagus ini buatku coba kita cek dulu nah jawabannya betul jawabannya betul SN2 SN2 oh iya BTW yang yang G itu yang G itu juga bisa ngebikin produk sekunder produk sekunder SN1 nah jadi O metalnya metalnya ngeganti CLnya gitu nah terus yang R 2 bromobutana dikasih O hamin 2 bromobutana 1 2 3 ya kan R dikasih O hamin jadi jadi gini jadi apa nih S S2 butanol S2 butanol S3 bromo 3 methyl hexana apa nih S3 bromo 3 methyl hexana 3 bromo 3 methyl hexana 1 2 3 4 5 3 bromo 1 2 3 S berlawanan jam nah pakai metanol 25 celcius yaudah ini tertiarkan jadi SN1 aja dong jadi yaudah berarti jadi O methyl methylnya ke belakang selesai terus S2 bromo octana dikasih imin nah ini dikasih imin pakai metanol nah ini 2 bromo octana 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 S2 bromo octana kalau aku kasih imin misalku kasih metanol nah ini pelarutnya kan polar protip nah imin ini gak bakal terosolvasi dengan baik jadi ya hasilnya tetap hasilnya tetap mukleofil yang lebih baik gitu jadi ujungnya produknya jadi R 2 yodo octana gitu kan ya SN2 nah terus ada yang nanya entar kenapa kan pelarutnya kan polar aprotik kan polar protip kenapa dia bisa SN2 kan harusnya polar aprotik SN2 nah gini penjelasannya imin ini nukleofilisitasnya lebih gede dari brmin pada pelarut yang simpatnya polar protip gitu jadi karena brmin itu kan jari-jarinya lebih kecil ya jari-jarinya lebih kecil sehingga densitas muatannya dia itu lebih gede nah kalau densitas muatannya lebih gede berarti dia lebih mudah tersolvasi dong sama metanol nah sementara imin gak tersolvasi sama sekali kan jadi ya sudah dia menjadi nukleofil yang lebih bagus nah contohnya gini contohnya kalau misalnya lu pakai misalnya lu pakai celana pendek sama lu pakai rok yang panjang banget itu kayak orang Jawa rok yang panjang banget sama lu pakai celana pendek lebih leluasa mana lebih leluasa yang pakai celana pendek karena kenapa karena kan dia tidak dikelilingi oleh kain kan makanya gerakannya bakal lebih leluasa pakai celana pendek yaudah sama aja kan kalau misalnya iminnya gak dikelilingi oleh metanol dia bakal lebih leluasa beratannya lebih menyerang dengan leluasa gitu oke gimana semuanya ada yang kurang paham atau ada yang masih bingung aku yakin sebenarnya ada deh gini gini kalau misalnya mekanisme ini gampang lah ya tinggal ini OH nya nyerang ke sini terus O nya nyerang ke BR BR nya copot ini sama juga N nya nyerang ke sini BR nya copot terus OH nya ngambil H nya jadi kayak gini nah nih soal terakhir yang bakal kita bahas adalah bagaimana caranya kita membuat eliminasi daripada substitusi dari terbutil klorida ke 2-metil propena jadi terbutil klorida ke 2-metil propena yaudah dong tinggal suhunya kita naikin sama bahasanya kita pakai yang bulky gitu jadi gak mungkin ada SN1 gitu ini bulky base bulky base tambah temperatur gitu ya terus kalau mau substitusi suhu ruang tambah nukleopil yang baik tambah pelarut polar protekan gitu nah terus kenapa kalau 1-2 bisik lo 2-2 1 heptana itu gak gak bisa SN2 SN1 nih strukturnya kayak gini ya 2 2-1 terus 1 bromo nah ini carat dari suatu substrat bisa melakukan substitusi itu adalah memiliki suatu karbokatium yang planar nah ini gak bisa dong ini lepas karena kenapa? karena ini kan gak planar gitu gak planar makanya dia gak bisa melakukan SN2 dan SN1 oke teman-teman karena sudah jam 9 aku pengen ngucapin terima kasih buat semua yang udah dateng ke keratin kali ini dan semoga kalian semua bisa sukses di UTS nanti untuk pembahasan bahasan soal lainnya mungkin udah beberapa hari selanjutnya aku upload dan semangat semuanya mohon maaf juga ya kalau misalnya aku ada yang kurang-kurang